Intro 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 KF Project Jadi ada yang baru ya, ini Karena gue sering duduknya rada sakit Dan akhirnya gue memutuskan membeli ini Ya, sebenernya bukan karena ini ya Cuma karena pegel aja gitu Nah, kita balik lagi ke topik yang awal Yaitu tentang MS Blue Nah, jadi banyak banget itu muncul di EVP gue Jadi kayak ada yang mukanya baru-baru Tapi ada juga yang Hasil pemakainya itu bagus itu ada Nah, disini kita bakal cari tahu Ngereaksin apakah mereka benar Hasilnya wajah mereka Bakal hancur seperti itu atau Enggak, karena kan pasti kelihatan Nah ya, biasanya Kita juga mau cari tahu apakah drill MS Blue itu Bisa merusak wajah atau mempersantik Karena ada banget yang Bener-bener sih, serem banget Dan ya gak tahu itu bisa Menjatuhkan nama produk ataukah Yang dimana Blue ini udah terkenal banget Endorsan dan pengiklanannya itu Udah banyak banget dan Wow, itu udah sampai luar negeri kan Yang gue tahu sih siapa yang BaBe, 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 BaBe Kalau gak salah dia jadi brand ambassador ya, BaBe Oke, seperti itu Sebenernya pemakaian kayak gini Ini gue bukan dokter ataupun apa Karena simple nya kayak gini Ketika lu memakai bahan kimia Itu sebagus apapun Kalau dipakai Terus di wajah Terus kalau kita lepas bahan kimia ini udah gak pakai lagi Coba cek kreasinya bakal hancur apa gak Kalau membuat jelek barang itu Membuat produk tersebut ketergantungan Itu jelek banget Karena rata-rata Produk yang tercantikan itu Rata-rata ketergantungan sih Ketika lu lepas Ya hancur wajah lu Seperti itu Bahan kimia yang harus hati-hati Seperti itu Emang efeknya bagus Bisa menghilangkan Tapi setelah lepas Gue kalau pakai selalu yang Jadi kalau pakai Gue bakal coba Dan bakal gue lepas Bakalkan berefek Apang gak kalau pakai berefek Gue tinggalin seperti itu Apalagi setelah Udah tau Rusak nih Malah gue terus-terusin Ya tambah hancur Dimana MS Blue ini yang terkenal Yang iklannya banyak Banyak pemakaiannya Dan harganya juga cukup murah Oke mungkin Kalau buat orang kaya sih murah Mungkin buat kita Itu berat banget dong 300 ribu bos Apalagi yang paket-paketan Ya kalau buat orang kaya Cusus murah sih itu Karena lu kecantikan aja Terus sekali masuk aja Cuma Konsol sejuta Anjir Belum besok-besok Besok beli obat-obatnya Nah itu Oke kita ngasih lama-lama Langsung aja Reaction Oke temen-temen Nah Jadi ini adalah video Yang muncul di FFP gue pertama ini Ini udah ditonton Hampir 10 juta orang Anjay Itu banyak banget kan Gak tau ini MS Blue bakal Tarketir apa gak sih Dan ini ada di Tiktoknya Sintarona Nah Oke Kalau dilihat dari Video-video dia Terkep sih Ini ya Lati-lati ya Pakai MS Gelow 8 bulan masih baik-baik aja Wow 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 Ini jerawat batu sih Setelah berjalan 8 bulan Pakai MS Blue Mulai tumbuh jerawat Dan aku memutuskan untuk berhenti Oh Untuk berhenti temen-temen Ya bagus sih loh Berhenti sih harusnya Karena udah Tapi itu udah lama banget loh 8 bulan Seharusnya udah gak bermasalah Udah cocok lah Setelah berjalan 8 bulan Pakai MS Gelow Ini parah sih Ini parah sih Menghilangkan jerawat di wajah Dan ini banyak komentar seperti itu Banyak banget yang komen Ada yang diproduknya palsu Banyak banget yang emang Ngebelain Tentang produk MS Gelow Karena gue tetep juga Ngebelain tentunya Sintar Karena ya bisa jadi Namanya bahan kimia Itu gak semua orang Itu cocok Pakai Gak mungkin 100% gak mungkin Cocok Pasti ada Bahan itu Sebagus apapun Pasti ada aja Orang yang gak cocok Pasti Nah Di video ini Dia mengklarifikasi Penggunaan MS Gelow Dia membantah Mbak Yang kebeli Produk palsu Nah dia membantah Kata-kata ini Dan ini Ini ada rincian Dan produknya Dan ini Ini gak mungkin dong Ini Proko besar dong Gak mungkin dia palsu Gak mungkin dong Eh Tadi kita bisa lihat Itu Asli siram Karena Dari penampilannya Biasanya Kalo produk palsu Gak berani buka Selain sih Bakal buka Online aja Karena agak sulit Melacak Jadi awal pake Emang mukaku Lagi berjerawat Terus aku memutuskan Untuk pake Produk MS Gelow Untuk menyembuhkan Jerawat aku Aku pake juga Paket lengkap Aku pake Paket Agnes Awal pake aku Bulan Mei Sekarang udah mau 2000 Udah berapa bulan Itu udah lama banget ya Mei, Juni, Juli, Agustus Udah tidak Al banget Bye 5 bulan Pemakaian wajah Lumayan Naik 5 bulan Bulan ke-6 Wajah ku Udah gak Djerawat Udah Bagus Banget Oke Gua pengen Video dia yang agak deket Oke Oke Disini jelas banget sih ini pakai efek filter karena filter nggak bisa ngebohongin untuk bagian tentang wajah dia ini merah ya guys nah berarti emang wajah dia rusak cinta Rona itu benar-benar jujur dan dia tidak ini ya menjatuhkan produk ke TV ada lagi tentang before sebelum SMS dulu oke wajahnya bagus bentar-bentar konsep di belakangnya itu mukanya langsung bersih gitu ya enggak enggak ini 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 kayaknya nggak menjatuhkan sih nah ini efek filter ini putih banget loh ini ini bukan kulit orang Indonesia sih setelah setahun lebih bergulat di dunia perahmesan tapi mending sih enggak berbatu tadi ya FYP ini 6 bulan yang lalu aku pakainya yang msblow men betul ya aku belinya di reseller resellernya msblow ke toko-toko gitu so mungkin di muka saya nggak cocok nah mukanya nggak cocok berarti hancur karena muka orang udah beda ada yang cocok sama msblow ada juga yang tidak cocok terus itu beberapa lama saya pakai kok makin banyak terus mbanya bilang bilang apa nih mungkin itu proses detoknya dia keluarin semua jerawatnya dulu kalau saya keluar semua nanti akan sembuh kalau rajin makanya dan itu beberapa lama kemudian kemudian kayak rasanya banyak kayak tambah makin marah terus saya lihat di Google dan di tiktok juga nggak semua orang cocok sama msblow yaudah kalau aku berhenti pakainya oke oke berarti video india akhir ini mungkin bukan setelah berhenti dari msblow tuh serangkali itu lah guys kadang-kadang gua pengen jualan skincare kayak gitu agak serem sih karena mikirin orang juga guys karena inget ya bahan kimia itu nggak semua orang cocok nggak mungkin setelah sebesar orang cocok pasti ada yang cocok kulit dulu dia belum ngelompat guys terus dia pakai msblow awalnya jerawatan karena msblow ngedetok gitu dan setelah satu tahun makin enak lu akhirnya dia glow up ah ini kayaknya salah konsep sih Hai dan dia tadi udah nyatain loh dia berhenti loh dia memutuskan berhenti dan akhirnya ini ini kelihatan sih bekas jerawat dia semua karena dia video dia ini wajahnya merah-merah ya merah-merah ya jerawatnya ya bukan walaupun dia pakai efek centennya nggak usah nutupin kayaknya ini nih yang nggak bisa tutup efek kalau pakai masker efek susah guys Oke ada lagi video gue bakal nge-reaction mungkin sih singkat mungkin ya Oke jadi disini ada tentang reseller yang dimana dia ketar-ketir guys karena mungkin dia beli banyak produk lebih banyak produknya buat produknya banyak banget ini yang akhirnya sekarang malah muncul tentang kecilikan tentang msblow dan di akhirnya panik yang apa orang yang aku ngaku tidak cocok pakai msblow kebanyakan beli di bawah harga di shopee bukan beli agen resmi kalau ada apa-apa disalahkan produknya ternyata yang beli produk kalsu padahal yang punya msblow Kak Sandi dan Maharani aja sudah wanti produk msblow original tuh hanya 300.000 maksudnya apapun sih kalau emang nggak cocok di kulit ya harusnya oke semangat buat reseller msblow dan jangan pernah bilang semua orang cocok dengan produk itu ya ketika dia udah makin parah kayak gitu Oh ya lu harus bilang berhenti ya berhenti Oke jadi ada yang makin bingung itu video video dari tehyaaan yang menanyakan tentang produk msblow dan disini ada video dia udah tembus sampai jutaan viewers apa juta ya Oke guys jadi gua tuh resah ya sebagai pemakai msblow gua resah dengan soal ini yang isinya korban msblow semua gue nggak tahu ini beneran pemakai msblow terus semuanya beruntusan dengan jerawatan atau ini video-video yang dibikin oleh kompetitornya si msblow buat jatuhin si msblow sengaja munculin korban-korban pasu supaya msblow itu jatuh atau emang produknya aja yang jelek gue baru beli nih krim malem ngelihat sound ini Fyf terus udah ada kali 20 video gua sampai keder bingung gua mau siap-siap msblow maaf gua cuma pemakai bukan saudaranya kakaknya adanya bukan ya gua murni dari pemakai msblow dan gua resah sama soal ini gua takut gua kayak gitu say oke guys jadi gua tuh resah ya oke mungkin ini salah satu korban yang dimana bukan korban karena dia nggak wajahnya berjerawat dan dia nyatain kalau dia aman-aman aja gitu kalau dia bilang kayak gitu kompetitor kompetitor ngomong-kompetitor kan pesaing ya berarti masa iya sih itu bocil-bocil itu bisa kayak gitu gitu apalagi orang tadi yang berani bener nunjukin kayak gobel di toko ini loh ini ada msblow ini ada bukti pembayaran bukan dong bukan pesaing salah gue ini ada satu korban real emang aku korbannya juga kok tapi malas bikin video aja banyak yang nggak cocok tapi ngasih apa aja oke jadi disini aplikasi nya bisa jadi opsi ketiga gara-gara ada satu video yang fvp speak up salah satunya sinta kalau nggak salah video dia paling banyak ya akhirnya muncul timbul orang-orang yang bermasalah ya berani tentang speak up ini ya mungkin aja ada yang takut kan ada juga yang kedua nggak peduli akhirnya ada yang speak up oh gua ikutan juga akhirnya ada juga opsi keempat ya biar trending video dia akhirnya akhirnya gua cobalah ngejatuhin ms dulu juga itu itu nggak baik nah video dia kayak gini ya dan ini ada lagi 1,5 hampir 2 juta sekarang tuh makin bingung itu kok skenario nya bisa sama gitu say apa itu debriefing dulu kan ya ntar ya jam 9 uploadnya barengan gitu say gimana deh bingung gue say hidup anda mengkomankan terus ya sama seperti sayap kita lihat ya oke jadi video sinta dia upload itu di satu hari yang lalu kalau video dia ini upload di satu hari yang lalu sama juga video selanjutnya ini yang video gue pengen bahas 12 jam berarti enggak ya tentu saja tidak dan ini ada video dari kituang aki yang dimana wajah dia white 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 ini wajah dia nggak kenapa-napa bos coba bentar 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 kita lihat ya dia pengen ngapin apa oke keren 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 ya hmmm bentar bentar di video ini kayak apa ya ragu gitu karena di video dia yang awal ini dia menunjukkan kayak lebih nggak video already ya video lebih ke pakai filter ya dimana kan kalau pakai filter dia tutupin wajah ya udah jelawat loh nah apa ya tukang aki ini mencari followers sejadi nah ya ini ada yang komen juga nih bcl ocal itu bukan gara-gara msblu gara-gara flu terbang nah gimana 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 oke mungkin maksudnya gitu uang aki itu ya lu lu kalau menunjukkan video ya video asli lu gitu jangan video emang produknya jelek ya jangan video filter terus video asli lu kan itu kayak menjatuhkan banget sih eh bentar ini 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 nggak kenapa-kenapa loh kalau emang ini ada jerawat isinya ada band ya sih bentro bisa hilang sih apa merah gitu nggak ada apa loh dan disini banyak ada juga banyak komen yang bilang eh tapi muka abangnya nggak kenapa-napa nah itu nggak kenapa-napa anjing gitu amat jatuhin produk skincare lain asli sini nggak ngapain ini ini yang ngejatuhin sini drill ngejatuhin kalau kalian pengen oke dia mungkin nyari followers sih drill ngejari followers ini ini nggak kenapa-kenapa ini nggak kenapa-kenapa ngejatuhin oke sabar-sabar sabar sabar-sabar ini lalu parah lho parah-parah-parah ini 100 pengikut aduh apa parah sinari followers parah banget nggak baik guys mencari followers di atas penuntutan orang lain oke domo oke karena ini video ini hampir lama-lama banget jadi gue mungkin terakhir videonya yang kayak gini aja ya terakhir terakhir di mana ada orang yang apa ya yang malah berhasil ya jadi nggak ngebahas video-video tentang efek-efeknya gitu ya dan disini ada video yang berhasil pakai MSG2 dan sayangnya super sedikit kita udah ini kita udah hingga2 nah dia jem elo ya cm en Oke, jadi dia berhasil ya, disebut dari jerawat yang beruntutan, ini yang produk-produk dia. Buat nanyain aku pakai mesh glowman atau NCW, aku pakai NCW ya, tapi yang agnenya, ingat yang agnenya. Ini pemakaian hampir 1 tahun. Wajar, wajah dia bersih. Itu guys, nggak pernah lepas sedikit pun, tapi coba sekali lepas, kita lihat produk itu. Apakah rahasia apakah, tapi ya keren sih buat dia, karena konsisten banget, karena satu produk yang bisa menghilangkan jerawat dia. Itu perlu perjuangan guys. Nggak semua orang mampu, nggak semua orang bisa. Konsisten dalam pemakaian skincare ya. Karena gue sendiri memakai skincare tuh kagak rajin. Tapi ya, gue beli skincare bukan MSW ya. Produk-produk lustrasi, misalnya gue pakai itu ya gue lepas wajah gue nggak apa-apa. Karena itu produk dan kira-kira-kira. Oke, akhirnya cukup sampai sini aja. Gimana pendapat kalian tentang produk-produk MSW? Karena gue nggak bisa komen banyak-banyak. Ini video cukup panjang banget. Bisa-bisa kalian sampai bosen. Dan cukup sampai sini aja. Sebenarnya masih banyak video-video lain yang bisa kalian reaction. Mungkin kalian bisa cek aja salah satu video mereka. Username-nya. Terus kalian klik aja sound-nya, disitu banyak banget video-nya ya. Dan gue mau terima kasih yang udah nonton video ini. Dan jangan lupa klik subscribe. Subscribe itu bergrasih. Semangat pejuang akmes atau pejuang jelawat. Usaha adalah proses. Yang penting tips gue. Kalau lo makan sampah, maka hasilnya bakal sampah yang keluar ya. Maksudnya makanan yang berminyak, ya maka wajah lo bakal berminyak juga. Jadi kalau makanannya terawat. Kayak buah-buahan, seluruh sayuran, ya minyak dibat asin. Itu bakal memperbaikin wajah kalian. Dan bahan kimia itu hanya sebagai pembantunya sendiri. Makannya tetap dijaga. Olahraga teratur. Keringetan dilap. Dan thank you buat tuganya. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu.